Bisnis wedding organizer atau WO kini bertumbuh seiring permintaan yang terus bertambah untuk jasa dekorasi pernikahan. Keberadaan WO dinilai sangat membantu calon mempelai yang tidak ingin pusing dengan urusan persiapan pernikahan. Dekota Jambi saat ini juga sudah semakin mencambur terkait dengan bisnis WO tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pebirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bunga dekorasi yang menyediakan jasa dekorasi pernikahan. Bunga dekorasi telah berdiri sejak tahun 2008, tentunya sudah berpengalaman dalam dunia dekorasi, khususnya dekorasi pernikahan. Dalam kesempatan ini, Bunga dekorasi berpartisipasi dalam gelaran wedding expo untuk menghadapi tren dan konsep terbaru di tahun 2024. Serta untuk menarik para calon pengantin, Bunga dekorasi sudah menyiapkan berbagai promo menarik. Hal ini dipaparkan langsung oleh sang owner Irma Yulinar. Ini, ya kebetulan kita lagi ada pangkiran, Bunga dekorasi, atau adu jaktos ya, dari mulai tahun 6-13 September. Jadi betul, ini harus dimanfaatkan banget nih, promo-promo yang di dekorasi. Pasti menarik banget, karena sebenarnya gini, Bunga dekorasi masih jarang mengadain promo. Nah, kebetulan di event sekarang ini, karena mau nyambut 2024 ya, menghadapi tren-tren baru, konsep-konsep baru, kita ingin menarik customer dengan ada promo-promo, seperti apa aja promonya, itu salah satunya. Kita akan tersebut di videotron yang sekarang lagi tren, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi, Bunga dekorasi. Yang kita memang biasanya by konsep, Bunga dekorasi. Jadi klien bisa mau punya konsep, plus kita juga bisa sharing untuk konsepnya. Nanti kita bisa siapkan juga kayak mood board-nya. Jadi mood board itu apa? Mood board yang gini, Mbak? Itu gambaran, pas sebelum memang itu akan kita implementasikan, berarti ya, di eksekusi di lapangan itu ada mood board dari mulai area voyer-nya, kita akan buka ke atas, kemudian area gate-nya, area heo-nya, area jalan, kemudian ke stage, ya, Flaminan. Itu kita akan bikin mood board-nya, jadi pengampung ada gambaran, Mbak. Oh oke, nah itu kalau kita bicara new concept. New concept ini memang yang kita desain baru, gitu. Nah, kalau kita bicara trend-nya, konsepnya seperti apa aja, seperti dekorasi kita sekarang ini ya, ini kan arah kedepannya tahun 2024 itu akan lebih ke pop-up ya. Lebih ke pop-up, main-main seperti ini, posting, ada di kayak gini juga. Dan ini sebenarnya udah dari pertengahan 2023 yang masih ternyata akan tetap di 2024. Terus ada lebih ke permainan digital, teknologi ya, yang tadi kayak Videotron, itu juga masih tetap pengen di 2024. Untuk yang pelaminan-pelaminan tradisional sih ya tetap marketnya ada ya, dan kita pun siap untuk itu. Nah, kemarin kita terakhir juga desain dan konsep baru untuk pelaminan budis, gitu. Dan ke depannya, insya Allah untuk awal Januari, kita juga sudah ada desain untuk pelaminan jambi, mbak. Tapi biasanya di-combine memang. Jadi ada sisi mananya yang memainkan Videotron, kita combine dengan yang tradisional. Melayani konsep pelaminan pernikahan berdasarkan permintaan calon pengantin, bunga dekorasi juga memiliki pelaminan adat daerah seperti adat jambi, padang, bogis, dan lainnya. Sehingga calon pengantin tinggal berkonsultasi menyampaikan keinginannya. Untuk harga jasa yang ditawarkan, bunga dekorasi mulai dari 35 juta rupiah. Dalam bisnis ini, para pengusaha dekorasi dituntut untuk terus berinovasi, mengasah kreativitas, serta mengikuti perkembangan trend. Hal ini tentunya yang terus dilakukan bunga dekorasi untuk kepuasan para kliennya. Dinaliska Cek TV melaporkan.